Hai Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Effie Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik bukan? Sudah siang untuk belajar hari ini? Masih semangat kan? Baiklah, mari kita mulai dengan keluarga semua sama Sesuai akhama dan cerita yang kalian masing-masing Dan yang kalian peroleh, itu yang kalian indah Empat bermanfaat bagi kalian Selanjutnya, mulai Berkuran selesai Selamat datang di channelnya Bu Effie Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 Subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia Pada pembelajaran yang ketiga Apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya Kita akan belajar tentang Yang pertama, menirukan gerakan-gerakan kucing Yang kedua, menceritakan kembali isi dongeng secara lisan Yang ketiga, menuliskan pesan moral yang terdapat pada dongeng Dan yang keempat, menyelesaikan soal-soal yang memiliki sifat pertukaran pada perkalian Ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada video kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat Yang kedua, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari Ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan Keempat, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar Kelima, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian Keenam, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat Kucing adalah hewan jena yang dipelihara manusia Banyak manfaat dari memelihara kucing Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny Sebab, ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing Ada kalanya, mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin Seringnya, mereka bertengkar saat makan Gerakan kucing-kucing itu lucu dan mengemaskan Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat kucing atau mungkin kalian juga memelihara kucing? Cobalah untuk menirukan gerakan-gerakan kucing seperti misalnya Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus Serta yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus Benny sedang membaca majalah tentang harimau Harimau adalah salah satu hewan buas Tempat hidupnya di hutan belantara Jumlah harimau di dunia semakin berkurang Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi Ternyata, di majalah itu terdapat dongeng yang menceritakan tentang harimau Kisah petani dan anak harimau Mari membaca dongeng Di pulau Jawa, tinggal seorang kakek Ia terkenal baik hati dan ramah Namanya Ki Maulaya Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya Ia pun mencari dari mana suara itu berasal Dia menemukan sebuah lubang jebakan Dilihatnya ada tiga ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya Dia pun tertegun sejenak Setelah beberapa saat terpaku Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pulang Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu Setelah semua terangkat dia pun naik keluar dari lubang itu Baru saja dia sampai di atas Tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar Harimau itu adalah induk dari tiga anak harimau yang dia tolong Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya Ia hanya pasrah kepada kehendak sang kuasa Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya Lalu dia pergi membawa anak-anaknya Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah Dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas Dan apa yang diakini Ki Maulaya? Terbukti Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pulang Anak-anak kalian baru saja membaca dongeng kisah petani dan anak harimau Sekarang cobalah menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau Masihkah kalian ingat sifat perutukaran pada perkalian di pembelajaran yang lalu? Mari kita asah kembali dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat Kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini Ayam-ayam Beni ada yang bertelur Hari ini, Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang Ia mengumpulkan 20 telur Gambarlah telur pada kotak yang tersedia Jika telur ia simpan pada 5 kotak Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Gambarkan dalam bentuk perkalian Jika telur yang ia simpan pada 4 kotak Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Gambarkan pula ada bentuk perkalian Menggunakan sifat pertukaran Beni ternyata juga memelihara kelinci Kelinci makan sayuran salah satunya wortel Beni membeli 14 batang wortel Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci Berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Tuliskan dalam bentuk perkalian Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci Berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Tuliskan pula dalam bentuk perkalian Menggunakan sifat pertukaran Nah anak-anak demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga ilmu yang kalian dapat Bermanfaat bagi kalian semua Tetap semangat belajar Dan selalu jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih